Kelompok di Solo Jateng sebut calon wali kota minimal berusia 40 tahun, tapi sebut giberan berbeda. Muncul kelompok di Solo yang mengatasnamakan forum diskusi tata masyarakat Solo. Kelompok ini menyatakan beberapa rekomendasi soal pilkada Solo 2024. Mereka tidak sepakat bila anak muda maju nyalon wali kota Solo. Saran tersebut dituangkan dalam kegiatan bertajuk, urun rembuk, beberapa waktu lalu. Tepatnya diskusi yang digelar pada Kamis 27 Juni itu menghasilkan poin yang diharapkan oleh penyelenggara bisa menjadi perhatian. Sekretaris Forum Diskusi Tata Masyarakat Solo, Muhammad Bagus Zulfikar menjelaskan soal hasil itu. Ia mengatakan pandangan terkait kriteria Cawali dan Cawawali Solo di pilkada 2024. Yang menjadi sorotan itu kan usia 40 tahun itu, ujar Bagus saat dihubungi tribun solo.com, Senin 1 Juli siang. Bagus tidak memungkiri bahwa pihaknya kurang setuju bila wali kota Solo dijabat oleh sosok yang usianya di bawah 40 tahun. Saat disinggung soal Gibran Raka Buming Raka yang maju sebagai wali kota Solo sebelum usia 40 tahun. Bagus berpendapat hal itu berbeda lantaran status Gibran sebagai anak presiden yang bisa memperoleh privilegi daripada tokoh lain. Idealnya jadi wakil dulu, karena tingkat kematangan emosional dan spiritual sebagai wali kota Solo perlu diperhitungkan, terangnya. Kalau konteksnya ini Mas Wali, Gibran, beliau kan anak presiden, sambungnya. Namun demikian, Bagus menjelaskan bahwa hasil diskusi yang dilakukan oleh pihaknya itu hanya sekadar pandangan bagi masyarakat Solo. Hasil diskusi ini kami kembalikan kepada masyarakat maupun partai politik, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!